Medina Zen dilaporkan polisi atas dugaan pencemaran nama baik Medina Zen resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik oleh Marisha Ica Marisha Ica melaporkan Medina Zen dengan dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Adapun dugaan pencemaran nama baik tersebut berawal dari Instagram story Medina Zen yang berpotensi fitnah Marisha Ica dan keluarga Fitnah saya dan sudah rugikan saya dari pihak kantor kata Marisha ditemani kuasa hukumnya Ahmad Ramzi di Polda Metro Jaya Senin 13 September 2021 Dilaporkan polisi Medina Zen justru terlihat bak santai saja hal ini terungkap saat Medina Zen malah menantang balik Marisha Ica Bukannya takut Medina menantang ingin dijemput mobil polisi yang bagus Fakta ini diungkapkan kuasa hukum Marisha Ahmad Ramzi saat ditemui di Mampolda Metro Jaya Semanggi Jakarta Pusat Kamis 16 September 2021 Medina Zen mengatakan bahwa minimal polisi yang menjemputnya harus bermobil Toyota Fortuner Sayang jemput aku dong sayang suruh orangnya ke rumah aku jemput aku tapi aku enggak biasa dijemput pakai mobil tahanan Aku ditangkap Polda Metro tahun 2019 mobilnya Fortuner jadi mobilnya yang bagus ya Ujar Medina Zen dalam rekaman audio Sub indo by broth3rmax